Harga beras yang sempat mengalami kenaikan di pasaran kini mulai menunjukkan penurunan harga pemirsa. Untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan Thea Trika Putri di Pasar Induk Cipinang, Jakarta. Baik, kalau Thea silakan dengan laporan ya. Ya Rian, harga beras di Pasar Induk Beras Cipinang ini sudah mulai beraksur turun, meski turunnya ini belum signifikan ya. Nah, saya akan menjelaskan kepada Anda nih, Rian dan juga pemirsa, berapa kira-kira harga beras di sini. Untuk harga beras premium, saat ini yang sebelumnya dijual dengan harga Rp15.000 sampai Rp16.000 per kilogramnya. Ini saat ini dijual dengan harga sekitar Rp14.500 hingga Rp15.000 per kilogramnya. Sementara untuk beras medium, ini yang sebelumnya dijual dengan harga sekitar Rp14.000 per kilogramnya, saat ini dijual dengan harga Rp12.000 hingga Rp13.000 per kilogramnya. Nah, meski penurunan ini juga terjadi sejak awal Maret ini, karena panen ini mulai meningkat. Meski harga sudah mulai berangsur turun, tapi turunnya ini masih belum terlalu signifikan, karena masih di atas harga eceran tertinggi, yang mana sebelumnya pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi untuk beras premium ini di harga sekitar Rp13.900 hingga Rp14.800.000 untuk beras premium, dan untuk beras medium ini harga eceran tertingginya di harga Rp10.900 per kilogramnya. Namun, karena meningkatnya panen, sehingga harga beras di Pasar Induk Beras Cipinang ini sudah mulai turun. Sementara ini, Rian, kembali ke Anda. Baik, Teatrika Putri melaporkan dari Pasar Induk Cipinang, Jakarta. Baik, Teatrika Putri melaporkan dari Pasar Induk Cipinang, Jakarta. Baik, Teatrika Putri melaporkan dari Pasar Induk Cipinang. Terima kasih.